Karena tak kunjung ditemukan pihak keluarga dan rombongan wisatawan lainnya, beserta masyarakat yang ikut mencari keberadaannya, menduga korban telah tenggelam di Danau Toba, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kabupaten Toba. Seru-seruan, tapi dapat banyak hadiah? Ya, hanya di Youtube Toba Quiz. Tujuan berwisata rohani di Pantai Indah Pasir Putih, Parparean, Kecamatan Perusia, Kabupaten Toba. Pria berinisial TH, 43 tahun, warga Kecamatan Siantar, Mat Toba, yang merupakan jemaat gereja Advent, Jalan Medan Pematang Siantar, diduga tenggelam di Danau Toba, Minggu 23 Oktober 2022. Sebelumnya, pria tersebut bersama rombongan wisatawan lainnya mengikuti acara kebaktian, dan selanjutnya menari dan berolahraga di sekitar Pantai Pasir Putih. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, salah seorang dari rombongan melihat korban berjalan ke arah Danau Toba dan berenang, dan tidak berselang lama korban tidak lagi kelihatan. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, istri korban tersebut mencari keberadaan suaminya bersama anggota rombongan lainnya, akan tetapi tidak ditemukan. Karena tak kunjung ditemukan pihak keluarga dan rombongan wisatawan lainnya, beserta masyarakat yang ikut mencari keberadaannya, menduga korban telah tenggelam di Danau Toba, hingga akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke BPBD Kabupaten Toba. Kabupaten Toba, Firman Sibarani mengatakan, kami tidak ada lihat dia masuk air, tapi ada juga katanya teman kami mengatakan bahwa dia turun ke air sekitar jam saatnya. Tapi setelah itu karena semua sibuk memberikan anak-anaknya makan, melayani teman-temannya, jadi tidak memperhatikan lagi dia keluar dari air atau tidak. Kabupaten BPBD Kabupaten Toba, Firman Sibarani mengatakan, sebelumnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat, bahwa salah seorang wisatawan yang berkunjung ke Pantai Indah Pasir Putih, Parparean, diduga tenggelam di Danau Toba. BPBD Toba tadi sekitar jam 4 sore mendapat berita, ada katanya pengunjung wisata asal cantar hilang di Pantai Parparean 2 Kursia ini. laporan kita tadi belum bisa dipastikan apakah dia tenggelam atau tidak, cuma hati hilang. Tapi dari situ kan kita asumsikan langsung ke asumsi yang terburuk, kita langsung datang dengan menjadikan peralatan untuk penyelamatan di air. Tadi kita sudah coba menyisir lokasi yang diduga sebagai titik berenangnya korban, cuma sampai sekarang kita belum mendapatkan hasil yang menyesal. selamat menikmati.